Oke kalian lihat bro, ini saklarnya, kalian perhatikan Tanpa saya sentuh saja, saya coba sekalian Mati Mantap bukan bro ini Kalian perhatikan, lihat, tidak saya sentuh Ya Mantap bro Assalamualaikum, salam sehat bro Kali ini saya akan mencoba modul saklar sentuh ini Untuk mengaktifkan MOSFET Seperti banyak yang diminta Oke pertama Karena modul ini tegangan kerjanya 5,5 maksimum Agar bisa menggunakan tegangan kerja maksimum Lebih dari 5,5, misalkan 12V, 24V Akan saya tambah 7805 umumnya Tapi disini saya akan menggunakan 1175V Tidak terlihat, tapi bisa kalian lihat gambarnya Oke saya solder dahulu Oke pertama akan saya solder ground Ujung sebelah sana Ini ground saya beri kabel tambahan Untuk output ground Saya pasang begini saja Oke harus kuat ini Kemudian Ini output 5V nya Oke ini output 5V Kemudian input nya Oke sudah Oke agar terlihat rapi Saya cek dahulu Ground Output Input Ini input Output nya masuk ke modul Oke sudah benar Saya beri head shrink saja Atau beri Atau kalian beri solatip Oke seperti ini Oke sudah rapi bukan Oke hasilnya saya coba dahulu Saya menggunakan tegangan 12V Oke kita coba Ini positifnya sudah Ya benar 5V Artinya mantap Kita lanjutkan Oke saya akan menggunakan MOSFET IRFJ44 saja Saya gambar begini Oke ini karena kanal N Tanda panahnya kesini Ini drain Eh source Kemudian Ini gate Ini terlihat In source Saya akan menyalakan lampu Ini VCC Nanti 12V Kemudian Untuk menyalakan ini Saya akan beri resistor 1MB saja Ini bisa kalian gunakan 220kg sampai 1MB Oke Ini ground Ini beban Ini keadaan on Untuk membuat Mat off Saya tambah Transistor saja Kalian perhatikan Ini bila ke ground Akan off Saya tambah transistor Disini saja Oke seperti ini 1MB Jadi langsung saja Ini ground Ini nanti BC547 atau 548 NPN Sudah seperti ini saja Nanti sini resistor Saya beri resistor saja 1kg mungkin Kemudian ini dari I.O nya Dari Modul saklar sentuhnya Tipenya PPT 223 Oke Saya rangkai saja Oke Kalian lihat Emitter gabung Source Ini drain Gate Collector ke gate Dan emitter ke source Saya solder ini Dahulu Oke Saya rapikan dahulu Oke Ini emitter ke source Saya solder dahulu Emitter ke source Oke Kemudian Collector ke gate Oke Akan saya beri kabel Resistor 1kg di basis Kemudian Resistor 1MB di gate Oke Saya disampingnya saja Saya solder Oke Kalian lihat Hanya seperti ini saja Rangkaiannya Nanti ini VCC Ini dari data Saklar Sensor Sentuh Mudah bukan? Jangan sampai salah Oke Saya beri kabel positif Di R1M Oke Saya solder Di Drain Untuk Output Ground output Oke Kalian coba dahulu Ini 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 negatif Ini harusnya Nyala Oke Bila positif Dipasang Ini lampunya Harus nyala Saya pasang 12V Ya Benar Kemudian Akan saya coba Dahulu Bila ini Diberi tegangan Positif Maka Akan mati Basisnya Ya Benar Oke Jika sudah Benar Seperti ini Kita rangkai Dengan Saklar Sentuhnya Oke Bro Rupanya Rangkaian ini Tidak semudah Yang saya kira Dan Setelah Saya coba Coba Saya tambah Resistor 1kohm Dari Resistor Basis Sebelum Input Data I.O. Saklar Ke Ground Kalian Lihat Dari Data 1klo Ke Ground Dari Data 1klo Ke Basis Oke Kita coba Hasilnya Tidak Usah Dilihat Cahayanya Ini Positif Ini Negatif Oke Kalian Kalian Lihat Ini Saklarnya Kalian Perhatikan Tanpa Saya sentuh Saja Saya coba Sekalian Mati Mantap Mantap Bukan Bro Ini Kalian Perhatikan Lihat Tidak Saya sentuh Ya Mantap Bro Oke Skematiknya Yang Baru Tambahan Ini Akan Saya Beritahu Dahulu Saya Gambar Darurat Saja Jadi Ini Saya Tambah Resistor 1klo Ke Ground Ini Data I.O Oke Kalian Lihat Jadi Ini Saya Tambah 1klo Ke Ground Rangkaian Ini Baru Bisa Bekerja Oke Bro Paham Terima Kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh